Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 8C Ingin mempresentasikan hasil 3 dimensi sel tumbuhan kami Beserta fungsi dan bagian-bagiannya Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lutwino Valdi Nomor absen 24 Saya Aditya Rayudan Nawadhan Nomor absen 1 Perkenalkan nama saya Udiye Nekesasahi Absen 7 Perkenalkan nama saya Kadisahkila Pradiktia Nomor absen 11 Alat dan bahan yang diperlukan Satu buah gabus berbentuk bersegi panjang Ukuran 50 x 100 cm Dengan tebal 3 cm Dua fungkos plastisin warna-warni besar Tiga cat aklik warna hijau Wijau muda dan hitam Empat kuas cat Lima lem kertas Enam gunting Tujuh cutter Lapan pisau Sembilan penggaris 30 cm Sepuluh pensil 2B Sebelas tiga belas buah tusuk gigi Dua belas kertas origami warna kuning Tiga belas pulpoin warna hitam Cara membuat model 3D sel tumbuhan Satu siapkan alat dan bahan Dua buatlah sketsa kerangka sitoplasma sel tumbuhan Menggunakan pensil 2B Menjadi bentuk segi 6 dengan ukuran 15 cm Tiap sisinya Lalu potong menggunakan pisau gunting dan cutter Tiga setelah itu Buatlah sketsa kerangka dinding sel tumbuhan Kemudian potong sesuai bentuk sketsa Empat rekatkan dinding sel dengan sitoplasma sel tumbuhan Menggunakan lem kertas Lima setelah lem kering Cat sitoplasma menggunakan warna hitam Cat dinding sel pada lapisan pertama Menggunakan warna hijau tua Dan cat pada lapisan kedua Dengan warna hijau muda Enam bentuk plastisin sesuai dengan bagian-bagiannya Lalu rekatkan pada sitoplasma Menggunakan lem kertas Tujuh bentuk kertas origami Menjadi persegi panjang Lalu tekuk menjadi persegi Rekatkan dengan tusuk gigi Menggunakan lem kertas Berilah nama sesuai bagian-bagiannya Delapan Tancapkan label nama dari kertas origami tersebut Ke gabus Dan model 3D sel tumbuhan Siap untuk digunakan Amiloplas disebut juga sebagai butir-butir pati Amiloplas memiliki ukuran yang berbeda-beda Tergantung pada banyak pati yang terdeposit Amiloplas melimpah pada sel penyimpanan dari sebagian besar tumbuhan Secara umum, amiloplas berfungsi untuk membentuk dan menyimpan amilum Sitoplasma merupakan bagian cair dalam sel Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel tumbuhan yang bersifat hidup dengan fungsinya masing-masing Fungsinya sitoplasma sendiri sebagai pelarut jajat kimia Dan sebagai media untuk reaksi kimia sel tumbuhan Fakula adalah organel sel yang menyerupai ruang kosong atau kantong penyimpanan Fakula pada sel tumbuhan mempunyai ciri-ciri yaitu hanya ada satu dan memiliki ukuran yang besar Fakula berfungsi untuk menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, garam, mineral, asam amino, dan asam organik Dinding sel adalah matriks ekstra seluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel Bagian dinding sel tersusun dari sel lulusan Di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin Saat sel mulai menua Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan Dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah Akibatnya masuk air secara peneliti Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selapotipis yang memisahkan isi sitoplasma Dan nukleoplasma dari lingkungan luar serta berperan sebagai pelindung sel Fungsi membran sel tumbuhan antara lain membentuk dan melindungi sel dari serangan luar Membentuk enzim yang berguna dalam reaksi metabolisme melindungi bagian dari situs skeleton Ribosom adalah salah satu organel dalam sel tumbuhan dan sel hewan yang memiliki ukuran kecil dan padat Ribosom berperan sebagai tempat sintesis Fungsi ribosom sendiri adalah sebagai tempat pembentukan protein dan sintesis protein Badan golgi adalah kantong-kantong khas yang keberadaannya bisa ditemukan dalam suatu sel eukarotip Secara umum fungsi badan golgi dalam sel tumbuhan adalah mengolah serta melakukan modifikasi protein Retikulum endoplasma adalah struktur dinamis yang besar serta mempunyai banyak peran di dalam sel Retikulum endoplasma memiliki fungsi sebagai sintesis hingga transportasi protein Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua jenis yakni retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus RE kasar berfungsi dalam sintesis protein sedangkan RE halus berfungsi sebagai sintesis dan pengangkutan lemak Nukleus adalah intisela yang mengandung sebagian besar gen Nukleus berperan sebagai kendali genetik yang dikelilingi dua memberan paralel Terdapat lubang jalur berbentuk pori-pori yang disebut sebagai sitoplasma Fungsi nukleus adalah menyimpan informasi genetik pada tumbuhan Informasi genetik tersebut dapat berubah etna ataupun rna Yang menyimpan keseluruhan gen yang mengekspresikan sifat fisik dan fisiologis tumbuhan Nukleus adalah bagian dalam intisela yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap Nukleus tidak dilengkapi oleh memudahan atau selamut melindungi di bagian luarnya Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosan sebagai tempat membentukan protein di dalam sel Pengumpulan dan transkripsi RNA Peroxic som adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid di lapis Yang mengandung protein pencerap atau reseptor Peroxic som berperan dalam proses perombakan asam lemak yang tersimpan di dalam biji menjadi gula yang diperlukan untuk tumbuh Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi sel menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi Kloroplas adalah organel seluler yang hanya ditemukan pada tumbuhan hijau dan protista yang berfotosintesis Tumbuhan hijau dan protista mampu melakukan fotosintesis di sel kloroplas Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis Kami tahu model 3D sel tumbuhan yang kami buat masih jauh dari kata sempurna Sampai kelompok 58C memohon maaf bila masih terdapat salah kata Sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!